selamat menikmati sukses semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki mengalir beras tanpa batas kesempatan ini di tarjana akan membahas sedikit tentang filosofi cahaya yang ada di diri manusia apakah kamu tahu masing-masing dari kita adalah sebuah cahaya masing-masing dari pribadi kita dapat menerangi apa yang ada di sekilingnya namun secara garis besar berbagi menjadi empat jenis cahaya cahaya tersebut adalah matahari, bulan, meksu, suar, dan juga lilin keempat cahaya tadi tentunya memiliki intensitas kekuatannya masing-masing dan secara otomatis mereka juga memiliki kandungan filosofi yang beragam pula lantas seperti apakah filosofi cahaya yang ada di diri manusia daripada penasaran mari kita simak ulasan singkat yang telah kami susun berikut ini selamat menyimak ya matahari merupakan sumber cahaya alam terbesar yang ada di atas surya kita saking besar pancaranya matahari mampu menerangi bumi di waktu pagi siang hingga senjanya ketika malam sinar mentari masih bisa dinikmati lewat pantulan bulan yang amat cantik bila diamati manusia pun ada yang seperti matahari setiap saat di setiap detiknya ia menerangi semua yang bisa terlihat olehnya ia menerangi banyak objek dan jangkauan cahayanya yang amat luas ia hanya sendiri namun begitu berarti bagi banyak kehidupan di lingkungannya ia sering dijadikan simbol kebahagiaan kehangatan dua cahaya bulan bulan memang cantik walaupun ia hanya memantulkan cahaya yang mentari ke bumi tetap sejajah ia terbawa manfaat tersendiri cahayanya amati merindukan oleh banyak kehidupan ia hadir untuk menerangi kegelapan malam dan menjadi sebuah simbol indah yang hadir di dalam kebeningan tiga cahaya merk kusar ke suar jangkauan cahaya merk kusar sangat jauh dan begitu terang ia sangat berarti bagi kapal-kapal yang hendak berlabu tapi kaanglah ia lupa untuk menerangi dirinya sendiri ia tak menerangi apa yang berada di sekitarnya karena ia hanya peduli akan apa yang ada di kejauhan mata apa yang ada di bawahnya akan gelap tanpa bantuan cahaya lain banyak yang berucap bahwa ia adalah simbol selamatan namun tak sedikit yang menganggapnya simbol kebodohan bodoh karena hanya peduli pada yang jauh bodoh karena tak pernah berbagi pada yang dekat termasuk dirinya empat cahaya lilin seperti yang kita tahu lilin hanya memiliki intensitas cahaya yang kecil sudah begitu ia jarang sekali hadir untuk orang lain hanya hadir dalam keadaan terdesak ataupun pada momen-momen spesial saja meski begitu saat kegelapan datang ia berani mengorbankan dirinya untuk bisa menerangi lingkungannya sakitnya untuk menerangi lingkungan sekitarnya cahayanya yang kecil itu amat lulus menerangi sekitarnya di momen spesial seperti ulang tahun ia sering hadir rame-rame cahayanya dapat nampak begitu indah dan membuat suasana menjadi sangat romantis dirinya adalah simbol pengorbanan itulah tadi keempat filosofi cahaya yang ada di diri manusia dan kesemua tadi kamu harus ingat cahaya adalah cahaya dimanapun ia berada kapanpun dimanapun ia bisa menerangi sekitarnya dan membawa manfaat untuk lingkungannya semoga kamu bisa mengambil banyak manfaat dari artikel yang satu ini ya terima kasih telah menyimak ulasan ulasan semoga bermanfaat untuk kita semua di tar channel salam rahayu sagung tumati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati